Lebih dari 24 negara berkomitmen memberi bantuan kepada Indonesia dalam meringankan penanggulangan pasca bencana di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Seluruh bantuan internasional itu rencananya akan dikirimkan melalui pangkalan TNI Angkatan Udara di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama Novian Samyoga mengatakan kondisi bandara Mutiara Al-Jofri Palu tidak memungkinkan dilandasi pesawat besar. Nantinya saat bantuan internasional tiba di Balikpapan, bantuan akan diangkut menggunakan pesawat yang ukurannya lebih kecil. Bantuan yang datang berupa makanan, minuman, serta perlengkapan yang dibutuhkan para korban terdampak tsunami. Seperti kita ketahui ada informasi dari Menko Polukam, tentunya dari TNI Angkatan Udara kaitannya nanti dengan dukungan kesiapan pangkalan. Yang disiapkan adalah Balikpapan sebagai pangkalan terdekat, kemudian tadi juga sempat disarankan Halim. Intinya adalah untuk segera bisa membawa penumpukan barang-barang logistik yang sudah menumpuk di Pusko. Supaya segera paling tidak bisa didekatkan ke dekat daerah bencana, yaitu mungkin di sekitar daerah Balikpapan. Kenapa tidak bisa langsung ke bandara Mutiara? Karena keterbatasan dari kemampuan bandara Mutiara itu sendiri. Yang pertama, kondisinya dengan PCN atau daya tahan ketebalan dari runway itu tidak mendukung. Padahal pesawatnya nanti cukup besar-besar yang akan datang. Saya ambil contoh misalnya jenis A400M itu dari Malaysia, kemudian C-17 itu juga dari India, itu juga cukup besar. Tidak mungkin mereka akan masuk ke sana. Sehingga masuknya nanti ke Balikpapan, baru nanti dari situ akan diangkut dengan pesawat Angkatan Udara ke daerah bencana, dalam hal ini adalah bandara Mutiara. Ya, jadi memang diarahkan adalah bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan, khususnya bahan makanan dan lain sebagainya. Dan mungkin tentunya peralatan. Namun untuk medik memang sudah diatur sedemikian rupa, tidak karena kaitannya nanti dengan regulasi dan lain sebagainya. Namun yang lebih penting saat ini adalah bantuan logistik dan peralatan. Dalam penceritaan kami cukup banyak, ada dari Singapura, Malaysia, kemudian India. Dari total awalnya hanya 10, sekarang 24, terakhir sudah ada lebih dari 24 negara yang berkomitmen.